Kita hari ini mau main game tebak gambar game jadul. Waaah. Aduh. Gak usah dipaksain, Mas Arief. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bener deh. Dinerdash, betul. Game terus. Aduh, ini di Nintendo ini. Gak apa-apa. Ah, enggak. Oke. Kak Arief. Oke. Gak apa-apa, Bang Arief. Oke, kita lanjut aja next. Nah dia tau nih. Bomberman. Bomberman batuk. Next game. Gak apa nih, Kak Andri. Cat versus dog. Cat versus dog, betul. Batuk. Dia orang kaya nih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan mainan begitu. Mohon maaf, Masih bapaknya supi rangkot, sumpah. Selamat datang di BliBli Apa hari ini. Bersama saya, CS Boris. Gimana CS Boris hari ini? BliBli sudah kayak Just No Limit belum? Nah, ini Boris kenal limit nih. Boris kenal limit nih. Ini bisa cocok ini jadi streamer game ya kan? Lumayan streamer game. Sekarang menjadi pekerjaan yang diminati sama semua orang nih. Tapi juga bisa ini jadi, ya saya jadi boss juga bisa kan. Berdasarkan report bulan lalu, KPI kamu tuh kayaknya jomplang banget sama temen-temen yang lain. Gimana kalau kamu ngetik surat, kamu ajukan kamu naik jabatan. Jadi biar kita maki-makinya enak. Nah, ini tuh liat nih. Lihat nih, ini nih meja nih. Nuh, ini meja kayak buat meja-meja gaming ini. Aku juga kan anaknya gaming banget. Aku tuh main gamesnya Mortal Kombat. Terus yang itu yang apa, misi basi nggak ya? Nggak, kalau itu nggak. Nggak, yang lempar. Jadi buat BliBliFriends ini bisa kalian lihat ini adalah seperangkat alat gaming. Ini seperangkat alat gaming. Ini ada TT Racing Duo V3 gaming chair. Ini nih kursi gamingnya nih. Gaming chair nih, kursi gaming. Nih, ini ada TT Racing Duo V3 gaming chair nih. Tadi selama tadi duduk di situ, itu sudah sangat enak-enak banget duduknya tuh. Nah, dan itu tadi kursi gamingnya. Nah, ini sekarang ada mejanya. Nah, ini ada TT Racing T2 Smart Desk Gaming Table. Nah, ini meja komputer gaming dari Onyx Electric System High Adjustment. Wow! Jadi ternyata meja gamingnya ini bisa naik turun sesuai tinggi badan kalian. Jadi kalau kalian tinggi badan kayak 175 cm kayak saya, bisa di adjust enaknya nanti segimana keyboardnya. Langsung kita coba aja nih ya. Buat biar nampak perbedaannya jelas dan nyata. Nah. 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 Tuh guys. Guys. Wow. Tolong. Tolong. Aku tenggelam. Tolong. Tuh. Nah. Jadi gitu ya guys ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi gitu. Ini adalah review meja gaming termutakir abad ini ya. Tuh bisa tinggi banget ini. Nih. Bisa tiba-tiba jadi meja. Hai. Amu siapa kesini? Kenapa nih? Sendirian aja. Oh. Yang biasa hangout disini. Oh gitu. Sama sih. Kerja di kantor sebelah saya juga. Iya. Gimana? Ada. Ada. Kosong. 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 Ini aman. Aman terus. Oh disini juga ada display cm-nya nih kayaknya hitungannya tuh. 121 cm maksimalnya. Nah. Tuh. Tinggi banget ini. Ini mejanya bahan materialnya juga kokoh banget kayaknya. Mau bikin. Ada naruh PC 3B juga. Masih kuat ini kayaknya. Dan juga yang paling mutakhir adalah ada tempat buat naruh headset. Nih. Ada cantelannya disini. Dan juga jangan sedih. Buat kalian para gamer-gamer ataupun calon-calon streamer game. Ada tempat buat naruh tempat air minum disini di ujungnya. Jadi bisa naruh tumbler. Bisa naruh gelas. Si kelihatan tuh banyak banget penghalangnya kayaknya. Ya ada laptop. Ya ada mic. Nih. Nah ini kita pakai tumbler yang paling kekinian. Sejak sel dan SCBD ya. Nah. Nih. Tuh. Bisa naruh. Jadi kayaknya bener-bener dimanjakan di meja ini kayaknya. Semua itu fitur-fiturnya sangat membantu sekali. Gitu. Jadi ntar headsetnya nggak berarah kan disini bisa langsung digantung. Gitu. Terus ini juga. Kalau si kursinya nih. Ini tadi udah. Aku cobain ini. Wah. Ini sangat ergonomis sekali juga. High quality fabric. Gitu. Ini ideal banget buat dipakai nge-game. Ini udah enak banget. Nyaman. Di belakangnya deket. Apa. Panggul belakang ini kayaknya udah. Nggak ada kekosongan. Udah. Langsung oke. Gitu. Aduh. Nih kursinya juga bisa di adjust juga. Eh. Turun dia. Bisa turun. Nah. Tuh. Gini. Yang klasik. Gitu doang. Nah. Harganya kalau kursinya ini. Wow. Harganya 2.600.000an. Ini kursinya. Nah. Mejanya ini yang pasti ditunggu-tunggu. Meja gamingnya hanya 7 jutaan aja. Kursi cangg. Eh meja canggih begini. Bisa naik turun gini. Top. Top mantap. It's the best. Keren banget. Karena kita lagi ngomongin games. Tidak elok kalau kita tidak bermain games. Langsung aja kita bermain dengan Game Master. Oke BliBliFriends. Hari ini kita akan main game lagi. Kita mau main game apa nih Game Master? Kita hari ini mau main game tebak gambar game jadul. Wah. Berarti tebak games jadul-jadul gitu. Game jadul gitu nanti. Oke. Lihat gambarnya terus tebak ini game apa namanya. Oke. Tapi saya laun siapa nih. Ada kita panggil dulu. Kenalin dulu dong. Namanya siapa kak? Andre juga. Namanya kak Andre. Ada 2 di sini Andre. Satu lagi. Kenalin dulu sama BliBliFans. Namanya siapa kak? Arif. Arif. Hari ini kita mau tebak gambar. Dari game-game yang lama. Nanti lihat gambarnya apa. Lebih tebak ini nama gamenya apa. Oke. Sekarang kita baris. Berbaris. Siapa pertama kedua ketiga? CS Boris paling belakang. Baik. Arif dulu. Arif dulu sini. Arif sini. Oke. Tebak ya. Pokoknya kalau salah langsung puter. Kalau bingung langsung skip. Oke. Gue itu sampai satu. Oke silahkan. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan pertama. Ah. Gimana apa nih? Hah? Aduh. Tidak. Tidak. Tiga. Ganti. Gimana apa nih Kak Andre? Cat versus dog. Cat versus dog. Batu. Dia orang kaya nih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang mainan begitu. Mohon maaf sih. Bapak saya supi rangkot. Sumpah. Gak harus. Gak harus. Gak harus. Bisa kan di rental PS. Oh iya. Oke 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 oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini gak mungkin gak tau. Crash Bandicoot. Ctr. Ctr betul. Ctr betul. Ctr betul. Pertanyaan selanjutnya. Aduh. Gak usah dipaksain Mas Arief. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bener deh. Kalau salah bukan malah jadi ada pengurangan atau gimana. Gimana. Gak apa-apa. Bilang aja gak tau Mas Arief. Mas Arief udah banyak banget ya. Berisik banget nih kata yang gitu. Gak tau. Kandri. Dinner Dash. Dinner Dash. Batu. Game selanjutnya. Game selanjutnya. Game selanjutnya. Ini gak mungkin gak tau lah. Aduh ini apa yang bom ninja-inja itu. Aduh ini di Nintendo ini. A enggak. A enggak. A enggak. A enggak. Oke. A enggak. Bang Arief. Oke. A enggak apa Bang Arief. Kita lanjut aja next. Nah dia tau nih. Bomberman. Bomberman. Batu. Next game. Ini seru banget. Ini feeding frenzy. Batu feeding frenzy. A enggak. Ayo sini lagi. Mau langsung maju apa mau langsung puter belakang. Langsung puter belakang. Jangan dong. Jangan. Metal Slug. Metal Slug. Ah. Memang karena pada zamannya beliau kan. Hahaha. Next game. Gue gak tau nih kalau ini. Ini game house nih pasti ini. Oh di iPad. Ah gue gak main iPad. Ah. Kita ganti 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 ganti. Kak Boris. Bye. Kalau Kak Boris gak tau. Kak Andre gak tau. Apalagi dia. Eh siapa tau tau. Siapa ya? Kerembol. 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 Oke salah yang bener adalah hamster ball. Wip. Kerembol. Pemenangnya adalah? Pemenangnya adalah Kak Andre ya kan. Oh Andre. Congrats. Kak Arim terima kasih banget. Terima kasih banget. Masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai 200 juta rupiah. Betul. Jangan lupa dipotong banyak. Terima kasih. Thank you. Bye baby fans. Ah. Dan juga saya mau ingetin buat BliBli Friends kalian untuk belanja selalu dan selalu selalu always di official store nya. BliBli karena kenapa? Karena pasti 100% ori, pasti pengiriman cepat, pasti gratis ongkir tanpa tipu-tipu. Oke. Dan juga buat BliBli Friends silahkan kalian tulis di kolom komentar mau review produk apalagi nanti yang beruntung akan dikasih voucher 100 ribu rupiah dari BliBli. Oke. Jangan lupa kalian juga untuk nge-like dan juga nge-share video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Youtubenya BliBli. Biar kalian selalu update video-video terbaru dari BliBli. Pasti puas di BliBli. Uuhuu.